Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baik sekarang kita masuk pada pembahasan zakat fitrah untuk fakir miskin Pertanyaan, di tempat saya terbentuk badat amil zakat Setelah melaksanakan pembagian ada perbedaan pendapat Yang satu berpendapat bahwa zakat fitrah khusus hanya bagian fakir miskin Sedangkan lain dapat saja zakat fitrah itu dibagikan kepada 8 asnaf Seperti tersebut pada ayat 60 surat al-Baqarah Mohon penjelasan bagaimana hubungan antara ayat tersebut dengan hadis Tentang zakat fitrah yang menjadi dasar pada buku keputusan majelis tarjih Jawab Ayat 60 surat al-Baqarah atau surat taubah Mengandung ketentuan umum Orang-orang yang berhak menerima zakat pada umumnya Baik zakat harta, zakat tanaman dan sebagainya Sebagai perluasan bahwa zakat diwajibkan sejak dimakah Dan belum dirinci objek-objek yang dizakati Baru tahun yang kedua setelah hijrah Zakat itu ditegaskan tentang harta yang wajib dizakati Serta ketentuan jumlahnya Maka menjelang tahun ke-9 Hijriah Ditentukan pula orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai tersebut Pada ayat 60 surat al-Baqarah tersebut Setelah sekian tahun sejak dimakah Maupun setelah hijrah ke Madinah Zakat diberikan kepada fakir dan miskin Sedang zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah Fitrah untuk golongan masakin saja Tersebut pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari Ibn Umar Dan riwayat Abu Dawud Ibn Majah dan Hakim Dari Ibn Abbas Hadis dari Ibn Umar Hadis dari Ibn Umar Ia mengatakan Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah Sesudah Ramadan Sebanyak satu sok Satu sok ke rumah atau gandum Atas hamba orang merdeka Laki-laki Wanita Baik kecil maupun besar dari golongan Islam Hadis di riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian hadis riwayat Ibn Abbas Hadis dari Ibn Abbas Dari Ibn Umar Farada Rasulullah SAW Zakat al-Fitri Tuhratan Lisa'imi Minal laqwi Wa rafat Wa tu'amatan Lilmasaqin Man ad-daha qabla solati Fahiyah zakatun Makbulatun Wa man ad-daha ba'da solati Fahiyah sodakotun Minasodakati Ru'ahu Abu Dawud Ibn Majah Walhakim Dan Ibn Abbas Ia mengatakan Rasulullah SAW Telah memperdukan zakat fitrah Untuk Mensucikan diri Orang yang berpuasa Dari perkataan sia-sia Dan busuk Serta untuk Memberi makan Kepada orang-orang miskin Maka siapa yang melakukannya Sebelum sholat id Itulah zakat yang diterima Atau makbul Sedang Yang melakukan sesudah Sholat Maka ia Sekedar sedekah Hadis Ru'at Abu Dawud Ibn Majah Dan Al-Hakim Dengan catatan Hadis ini Sohih Menurut Syarah Bukori Ad-daha qatuni Berkata Bahwa diantara Perawi hadis ini Tidak ada seorang Yang tercelah Demikianlah Fatwa terjih Muhammadiyah Tentang Zakat fitrah Untuk fakir miskin Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh